dtc nya dihapus dan direset tetap muncul berarti ada trouble di sensor wheel railnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi guys di channel otomatiburnio nah ini guys hari ini kita kedatangan mobil toyota halux 3000cc guys bermasalahnya itu check engine nya nyala nah orangnya juga khawatir guys karena ada indikator check engine nyala makanya langsung dibawa ke bengkel dan minta diperiksa nah ini kita udah siapin scannernya untuk kita lihat detailnya mas sebelumnya bisa di depan dulu kita lihat check engine nya nah itu guys staternya agak panjang juga indikator check engine nya nggak mau mati ya oke ini kita udah siapin alat scanner kita melihat gtc nya apa sih nah ini guys udah kebaca nih dual rail pressure sensor circuit low input dengan kode dtc nih panel 192 coba dihapus dulu kali mas coba dihapus dulu kali mas emang gak bisa guys ini setelah dtc nya dihapus dan direset tetap muncul berarti ada trouble di sensor dual rail nya guys oke mari kita cek dulu di bagian ruang mesin nya ini guys kita sudah di ruang mesin toyota halux nya yang pertama kita lihat ini guys nih sensor dual rail nya dulu langsung kita eksekusi miluk 3000 ini mesinnya 1kd guys 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 mesinnya 1kd maka tadi jelas terbaca dtc nya itu sensor full wheel rail Hai maka kita langsung eksekusi bagian sensor surilnya guys kita juga sudah siapkan barangnya nih yang baru ini guys yang baru oke yang lama guys barangnya sama aja guys bedanya yang ini rusak yang itu baru langsung kita coba nih guys jadi penggantian sensor full rail Toyota Hilux tuh gini aja ya enggak perlu buka full railnya enggak perlu karena yang kebaca sensornya bukan limiternya kalau limiternya tuh belakangnya tuh guys bisa temen-temen lihat tuh tuh yang ada soketnya nah itu limiternya karena tadi yang kebaca di scanner sensor sensor yang bagian depan ini guys yang ada pinnya 6 langsung aja kita pasang guys ini kita udah selesai masang sensornya ini bisa temen-temen lihat baru ya langsung aja kita hidupkan mesinnya coba mas tolong hidupin mas tolong hidupin mesinnya oke guys mesinnya hidup ya sekarang kita lihat check engine-nya masih menyala enggak ya temen-temen lihat nih kita matikan dulu mobilnya kita hidupkan lagi tuh check engine-nya langsung mati ya nah tadi ada kebaca sensor full rail maka disini kita lihat ada historinya guys walaupun kita sudah ganti dan check engine-nya udah mati tetap ada historinya nih nah coba kita hapus udah selesai kita hapus guys nah trouble dtc-nya langsung bersih bisa temen-temen lihat ya berarti benar memang berarti memang benar mobil ini tadi bermasalah di sensor virtual interface sekarang kita lihat di data streamnya kanaknya kanaknya nah ini guys wheel pressure dan target common wheel pressure nya angkanya kurang lebih aja guys ya berarti otomatis sensor blue rail nya mantul oke guys jadi perbaikan mobil toyota helux ini penggantian sensor common wheel itu enggak terlalu sulit ya guys yang penting ketika ketika ada nyala check engine itu kita tidak salah mengestimasi karena lebih baik kita scanner dulu mungkin segini aja video tutorial penggantian sensor common wheel dan trouble nya terima kasih untuk yang sudah menonton jangan lupa like dan subscribe jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya terima kasih untuk yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati